Hai teman-teman, nama saya Wakil Rukman, kelas 4A dari SDM lagi 4, kota Surabaya. Saya akan menceritakan si kartu yang sukses di sebuah negeri kata. Itu pelakangku dari warga miskin. Dia, karena dia anak tunggal, dia sangat disayang oleh ayah dan ibunya. Dan juga dia dilatih untuk tidak malas-malasan. Di suatu hari, kartu meminta izin. Ayah, ibu, bolehkah aku meminta izin untuk pergi bermain dengan teman-temanku? Kata sang kartu. Iya, boleh, silakan pergi. Tapi ingat, nanti pulang. Kata ayah dan ibu. Dan lalu, di sebuah sungai, dia melihat anak kata yang terbawa arus sungai yang sangat deras. Meminta tolong, 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 tolong. Katu pun terlihatnya dan langsung menolongnya. Tapi, namun sayang sekali, telinga cedera padat, telinga bagian kartu membuat dia tuli. Dan sampai dia terwasa, penyakit itu tidak mungkin sembuh. Dan dia terus berdoa kepada yang maha kuasa untuk menyembuhkan penyakitnya. Di sebuah istana, terdapatlah sang raja dengan putrinya yang sejak kecil cari-cari. Raja, Raja Bilum harus mengobatkan putrinya kemana, sini, situ, tidak, untuk sembuh. Raja pun, 4 bulannya, Raja pun lebih lebih. Ada bunga tanaman keregat yang bisa menyembuhkan sang putri. Lalu, sang raja pun mengutus Tunggawa, Panglima, dan para prajurit untuk mengambil bunga tersebut. Lalu, usaha raja pun tidak kunjung berhasil. Lalu, raja mempercayai barang siapa yang berhasil mendapatkan bunga tanaman oper di depan puncak tubuh istana. Nah, dia akan mendapatkan hadiah yang istimewa. Dan dia yang mengambil belum jejaka, dia akan dinikahkan kepada sang putri raja. Dan kalau yang mengambil perempuan, dia akan diberikan harta yang sangat melimpah. Berita sayembara pun tersebar seluas-luas mungkin dan terdengar kepada orang tua katu dan orang tua katu bilang kepada katu tersebut. Katu pun merasa sedih karena bukan dia saja yang sakit di dunia ini. Katu pun mencoba untuk mengambil bunga tersebut. Tentu saja, karena katu tuli, dia tidak mendengar ejekan dari peserta-peserta yang lain. Dan dia hanya memedulikan untuk meraih bunga tanaman oper tersebut. Setelah dia mendapatkan bunga tanaman oper tersebut, Bunga itu langsung diserahkan kepada sang raja dan dibuat obat oleh tabib istana. Sang putri pun sembuh. Lalu sang raja pun menepati janjinya. Dia menawarkan putrinya kepada katu, tapi katu pun tidak mau. Sang raja pun meresaknya, akhirnya katu mau. Sebelum mereka menikah, katu diobati dulu oleh tabib istana dari bunga tanaman obat yang sudah katu dapatkan. Sesudah itu, katu pun menikah dengan sang putri dan hidup bahagia. Jadi, pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut adalah, Jangan pernah berputus asa, Tuhan pasti memberikan jalan. Sampai jumpa di lain waktu. Salam literasi. Dadah!